Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kalau kerau bening kayaknya gak lengkap nih Kalau kita gak nemuin pedagang senior kita, Bang Ibe Kita langsung temuin di tokonya Ibe Jamstun atau Istana Batu Jamstun Kebetulan beliau ada nih di tokonya nih Ayo langsung aja guys Assalamualaikum Bang Ibe Waalaikumsalam Maaf nih mengganggu Bang Ibe Semua orang tau lah Bang Ibe pedagang senior Pasar Robening nih Yang juga pernah menjabat sebagai ketua asosiasi Juri batu juga gitu ya Dengan segala macam prestasi itu Bang Ibe Kita juga mau tau nih Asal-masal Bang Ibe berjualan batu itu kapan Bang Ibe? Asal-masal kita beranjak dari Sumatera, Medan Dan itu kalau tidak salah saya tahun 90-an Tepatnya mungkin 92 92 tuh Bang Ibe? 92 ya Tahun 92 Itulah kita menuju ke Cikerta Karena disini banyak teman-teman kita Dan juga ada paman Jadi kita langsung ke Robening gitu kan Nah ikutlah paman kita dari 92 itu 92 itu seperti apa tuh Bang Ibe? Udah masuk ke sini atau masih berjualan di mana? Ya itu langsung ke Robening Langsung ke Robening gitu Itu jaman Ramayana Oh masih jaman Ramayana Udah lapak-lapak begini Bang Ibe? Belum masih meja Meja-meja seperti ini Seperti ini deh Sama toko-toko juga Sama seperti ini Cuman waktu itu masih terbuka gitu Masih terbuka punya Itu berapa Jadi total berapa tahun tuh Bang Ibe? Selama berjualan ini? Mungkin kalau dari 92 itu Berapa tahun tuh ya? 20 tahun lebih ya? 30 tahunan ya Berjualan ya Cocok banget nih Senior kita Ini kemarin kan jelas berdampak nih Bang Iya sangat-sangat berdampak Nah sekarang ini Abang melihatnya seperti apa nih? Pengunjung udah mulai meningkat? Atau seperti apa nih Bang? Ya untuk satu bulan terakhir ini ya Ya Alhamdulillah Pengunjung juga pedagang Sudah mulai kelihatan lah gitu Sudah mulai kelihatan Yang kemarin mungkin pedagang juga Banyak yang tutup Ya pengunjung juga Takut Takut keluar gitu ya Mungkin dengan keadaan seperti ini Kan udah membaik Mulai pulih lah gitu ya Alhamdulillah Kita berharap ya Pengunjung dan pedagang itu sama Senergi gitu Siap-siap Siap untuk pedagang Dan pengunjung juga Enak Tanpa ada rasa takut Untuk datang ke Pasar Wabending ini Ya insya Allah Aman dari segala macam penyakit gitu Aman tuh Aman dari segala macam penyakit Terus tipi Bang Coba dong boleh Tunjukkan Jelaskan satu persatu Keistimewaan atau kualitasnya Kenapa Bang Ibe memilih batu tersebut Coba Bang untuk Pemisar Wabending TV Bang Siap-siap Oke guys Keistimewannya apa Bang Kenapa Abang memilih Saya suka aja gitu Lihatnya Dengan warna merah Itu kan istilah kata Sapir Warna biru Rupi warna merah Jambut warna hijau Boleh dibilang menominasi gitu Mayanya ini Super Kristal Ini kali mayanya Super Kristal Super Kristal Asli dari mana ini Bang Ini asli Afrika Afrika ya Bukan Banten Bukan Banten ya Asli Afrika Nah sih Yang paling bagus itu Banten Oh paling bagus Banten ya Harga jauh Ini mungkin kalau bangsa Banten Kalau ini mungkin saya buka 5 kelas Kalau Banten ini mungkin bisa jauh di atas Banten ini bisa lebih bagus Lebih bagus guys Hedong Garut ya Garut nih guys Apa keistimewannya Apa karena gambarnya atau apa Gimana keistimewannya Ya indah aja Yang jelasnya Banten Indonesia ini Lebih banyak keindahannya Sebenarnya Kita lihat Yang keempat Tadi kelima Ini keempat Bacan dua umum ya Bacan 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 Yang kemahin booming banget Yang kemahin booming Ah inilah dia salah satu ya Ini naik kemahin Sehingga Semua jadi demang Bacan nih gara-garanya Ini jatuhnya Green Ava Tide Namanya apa Pak Green Ava Tide Green Ava Tide Batu mana tuh Ini Batu bang Jatuhnya mungkin Brajil Bisa jadi brajil Atau Ya mungkin Afrika Afrika ya Dia nafrika Dia hijau Sedikit ada Cengkala Kisimewannya apa tuh bang Apa dari Warnanya Apa kristalnya Atau Sternya Kisimewannya Oh Kisimewanya 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 Tapi untuk batu ini Sipu Kita tidak bilang Bisa istimewa juga Kita bilang istimewa Kembali kepada Yang si pembeli Oh Gitu ya Ada yang suka Kembali ke pribadi Masing-masing Ada yang Ini bagus Belen tentu Tapi ini Khusus 7 terbaik batunya Bang Ini opal cat eye Opal cat eye Jenis opal cat eye Asalnya bang Ini asalnya Afrika Afrika Ini sih Ada garis-garis Di tenahnya Gitu Dibilang cat eye Opal cat eye Mata kucing Mata kucing Ya Cat eye Ini termasuk Kualitas Yang bagus Tidak kebanyakan Seperti opal cat eye Yang lain Kristalnya Kristalnya Kibersihannya Bersihnya Lumayan Lumayan bersih Dan talinya juga Tajam Yang dicari Tali tajam Kebersihannya Untuk batu Talinya Tali tajam Lintangnya Bagus Kebersihan Di dalam Tidak kotor Ataupun krek Itu yang membuat batu Itu bisa Menjadi Lebih mahal Lain daripada Yang lain Yang nomor satunya Ini Silangkai Silangkai Atau Selon Selon Ya Moonstoon 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 Dia ada Warna-warna Biru Gitu Yang di laut Yang di laut Dan sangat bersih Kenapa bisa masal Pak Ya Ini moonstoon Banyak jenis Ada India Ada juga Afrika Tapi yang paling Diaku itu Selon Atau Sri Lanka Kebersihannya Air Boleh dibilang Ini udah sangat Sangat-sangat Sangat-sangat bersih Sangat-sangat bersih Kalau Harga Boleh gak bang Tanya Kalau yang kecil Ini kita Jatuhi V gerat Sehingga 500 V gerat Ini berapa Kerat bang 5,5 V gerat sekian Berarti sekitar 7,5 7,5 Jat Ini Tapi kualitas Semakin besar Semakin mahal Ada yang besarnya Ada 2 biji Besar 11 keratan Itu lagi Pinjun teman Harga 35 juta Ini yang kecil Ini yang kecilnya Segitu guys Karena kualitas Kita gak bicara Kalau batu Kita gak nilai Dari value Atau nilainya Kalau suka Kualitas Oke guys Begitulah Keseruan kita Walaupun Kayaknya Kalau membahas Batu sama Bang Ibe Ini gak cukup lah Sejam 2 jam Gak cukup Tapi kita udah Beruntung sekali Dapat 7 koleksi terbaik Batunya Bang Ibe Yang ada disini Saya rasa Itu dulu cukup Sebelum kita Pamit Sama Bang Ibe Boleh nih Dari Bang Ibe Saran-saran Atau harapan-harapan Bang Ibe Untuk Pasar Robening Dan untuk Pemirsa Robening TV Boleh disampaikan Bang Ibe Silahkan Harapan saya Buat Pedagang Hiususnya Pedagang Pasar Robening Itu ya Ya untuk Mari kita Sama-sama menjaga Kualitas batu kita Dan Pasar Robening Ini harus kita angkat Bersama-sama Karena ini adalah rumah kita Apapun yang kita perbuat Jelek dia Jelek juga Alah hasil Untuk Robening ini Nama tetap kita jaga Insya Allah Kalau kita jaga Ini Pasar Robening Pasar kita ini Semakin baik Kedepannya Amin Gitu ya Oke guys Da Sampai jumpa 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 Sampai jumpa